Selamat datang di Serambi Dawah Channel. Silakan like, share, dan subscribe. Pasca berakhirnya proses seleksi administrasi dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil 2018, CPNS 2018 pada tanggal 21 Oktober tahun 2018, para pendaftar yang lolos tak lama lagi harus menghadapi tahap seleksi kemampuan dasar, SKD, yang rencananya bakal bergulir pada tanggal 27 Oktober mendatang. Lantas, apa saja yang harus dipersiapkan pelamar guna mengikuti tes SKD pada CPNS 2018? Kepala Birohumas Badan Kepegawaian Negara, BKN, Muhammad Ridwan menyebutkan, para pendaftar yang lolos tahap seleksi administrasi harus mempersiapkan diri untuk membawa beberapa berkah saat mengikuti tes, salah satunya membawa surat tanda peserta SKD. Untuk isi-kisi soal, dapat di-download pada deskripsi di bawah ini. Silakan like, share, dan subscribe Serambi Dawah channel ini. Terima kasih.